Assalamualaikum Wr Wb teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin tau gak sih teman-teman dalam kurun 2 tahun ini ada 2 general polisi yang terlibat dengan masalah hukum general polisi dua-duanya bintang 2 yang 1 dalam kasus pembunuhan berencana yang sudah diponis oleh yang mulia majelis hakim pada pengadilan Jakarta Selatan dimana putusan itu telah menjatuhkan pidana mati terhadap Bapak General Ferdi Sambo nah atas putusan tersebut Ferdi Sambo dan juga melalui kuasa hukumnya tidak menerima putusan tersebut sehingga melakukan upaya hukum karena gila ya pidananya pidana mati melalui kuasa hukumnya ajukan banding pada pengadilan tinggi Provinsi DKI Jakarta lalu kemudian hakim pada pengadilan tinggi menolak upaya banding yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo ataupun melalui kuasa hukumnya lalu gak berhenti disitu ya mereka kembali melakukan upaya hukum dengan cara kasasi ya ke mahkamah agung nah kita lihat nih apakah putusannya tetap menguatkan pada tingkat pertama atau banding atau mengadili sendiri ya entah itu mengalami pengurangan putusan atau bisa bebas atau bisa lepas ya kita gak tahu ya hakim punya keyakinan lalu perkara yang kedua yaitu perkara Pak Teddy Minahasa diduga ya terlibat dalam perdaran gelap narkotika dan beberapa waktu lalu sudah dituntut oleh penuntut umum pidana mati wow pidana maksimal ya namun saat ini melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya pledoi bantahan atau nota keberatan kita lihat ya apakah nota keberatan ini cukup meyakinkan yang mulia majelis hakim sehingga Pak Teddy Minahasa bisa bebas bisa lepas dari jerat hukum atau tidak ya masih ada proses-prosesnya ke depan ya masih ada replik-duplik terus kemudian ya saling bantah membantah dan akan berakhir pada putusan apakah putusan ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum atau justru malah sebaliknya mengabulkan pledoi atau nota keberatan dari penasehat hukumnya kita lihat ya teman-teman ya tentu apabila putusannya sesuai dengan tuntutan penuntut umum maka tidak menutup kemungkinan kuasa hukum akan melakukan banding ke pengadilan tinggi ya seperti itu kira-kira alurnya kalau tidak puas terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama maka akan melakukan upaya banding ya siapa yang melakukan entah itu dari tersangkanya langsung atau melalui kuasa hukumnya alurnya seperti itu apabila ditolak ataupun diterima ya pasti ada upaya kasasi entah itu penuntut umum yang kasasi ataupun penasehat hukumnya yang melakukan kasasi oke teman-teman ya semoga negara ini baik-baik saja dan semoga SDM-SDM yang ada di pemerintahan kita khususnya pemangku-pemangku kebijakan pengambil kebijakan yang punya bintang-bintang ini tetap berdiri tegak sesuai dengan amanah yang diberikan ya menjalankan amanahnya tidak meliuk-liuk ya karena bintang itu berat bos bintang itu turunnya dari langit ya bintang itu turunnya dari langit beda kalau bunga beda kalau ranting-ranting itu tumbuhnya dari tanah dan setiap hari harus dirawat disiram ya ketika tidak disiram ya perlahan-lahan mereka akan layu dan mati tapi kalau bintang karena itu sumbernya dari atas dari langit begitu dia jatuh maka akan hancur berkeping-keping ya itu ya tapi kalau bunga melati ketika dia mati matinya pun perlahan-lahan dia tidak langsung hancur ya jadi perlahan-lahan layu dulu setelah layu ya mulai mengering lalu membusuk tapi kalau bintang begitu dia jatuh dari langit turun ke bumi langsung hancur berkeping-keping tidak mengalami proses yang panjang tidak mengalami proses yang lama ya itu ya kira-kira ya teman-teman ya oke demikian apa yang saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keadilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati